Kedua terdakwa kasus korupsi dana BPJS RSUD Lembang, Meta Susanti dan Onihabi di fonis majelis hakim masing-masing 8 dan 6 tahun 6 bulan penjara dalam sidang putusan di pengadilan tipikor negeri Bandung. Kedua terdakwa di fonis bersalah karena telah menggelapkan dana klaim BPJS RSUD Lembang dengan kerugian negara mencapai 7,7 miliar rupiah. Sidang lanjutan kasus korupsi dana BPJS RSUD Lembang kembali digelar pengadilan tipikor negeri Bandung dengan agenda pembacaan fonis. Dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan hukuman berbeda bagi kedua terdakwa. Terdakwa Meta Susanti dijatuhi fonis 8 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Onihabi difonis 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah. Keduanya dinyatakan bersalah telah menyalahgunakan klaim dana BPJS Kesehatan di RSUD Lembang Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2017-2018 dengan kerugian negara mencapai 7,7 miliar rupiah. Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 10 dan 8 tahun penjara. Menanggapi putusan tersebut kedua terdakwa dan jaksa penuntut menyatakan akan pikir-pikir. Kasus penyalahgunaan dana klaim BPJS terbongkar setelah Auditor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menemukan selisih sebesar 7,7 miliar rupiah. Seharusnya dana klaim BPJS yang disetorkan sebesar 11,4 miliar, namun yang disetorkan kedua terdakwa hanya sebesar 3,7 miliar rupiah. Satu, menyatakan terdakwa satu Meta Susanti SKM, Binti Mutolik, dan terdakwa dua, Dr. Oni Hadi Mas Binti Mustafa Ali, tersebut di atas terbukti serasa dan dihatikan bersama melakukan tindakan penyelenggaraan korupsi secara bersama-sama dan berlangsung sedang di mana ada pendapatan pemerintah. Yuana Kurniawan, Bandung TV